Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hola Gengs Ketemu lagi dengan kami Kobayogas Sena Dari Kobayogas Sena Learn to Flow Oke Nah hari ini KB dan Sena Anak KB yang sulung Ceritanya mau bahas Skutik yang belakangan ini Baru rilis dan Bisa dibilang fenomenal Fenomenal dari sisi pembicaraannya Karena tidak diduga-duga Keluarnya Kamu gak baca Kobayogas Gatau dia Blok Bapaknya juga gak dibaca Ini sebetulnya Namanya adalah Yamaha All New Aero Sebenarnya Yamaha sendiri menekankan kata All New disini Di depan Aerox berarti Ini merupakan Semuanya baru Merupakan produk All New intinya Dari Desainnya terus dari dalemannya juga pasti ya Dari Mesin-mesinnya ada perubahan gak? Mesinnya ada Berarti cocok lah dibilang All New Yang sebetulnya rame Si All New Aerox ini Dia Jadi Katakanlah dia ada seseorang yang Jail Hah? Jail Bukan jail Jadi apa ya Bisa dibilang sok Tew Gitu kan Sok Tew Dan sok-sok ingin melindungi Yamaha Jadi waktu kita-kita nih Teman-teman blogger KB, YIW, TMC Itu pada bikin Gitu kan Ada Spice Po Ada Spice Po Yang dari samping ya Yang dari samping agak Warna biru kan Agak nyamping agak depan dikit Itu Dia mengatakan bahwa Alah Motor skutik garapan Modifikator Thailand aja digoreng terus Gitu Cuman ubahan apa ya Tabbing sama lampu aja digoreng terus gitu Itu kan apa Gubahan ya Gubahannya 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 Yang Fiberglass Gitu kan Ya dia sebenarnya nyinyir aja Amat Om Iwan Itu dia sebenarnya nyinyir aja Gitu Atau dia juga ceritanya Mau melindungi Yamaha Ceritanya bahwa Spice Po Itu bukan Airox Tapi Motor lain Cuman kan Ya Kayak gak ada pilihan Kata-kata lain aja gitu Abis bilang Motor Motornya Kang Fiberglass lah Atau Motornya Gubahannya Modifikator Thailand lah Ya kan bisa Yang diplomatis lainnya gitu kan Gitu kan pas bener Plak-plak gitu kan Iya bener kan All new Aerox Malunya all new Aerox Dia mau bilang apa ya Tapi emang orangnya udah Gada malu juga sih Jadi dia juga Woles-woles aja Masih Kayak Ngelas-ngelas gitu deh Nah Aerox ini Gue udah tanya sama Senna Sama anak gue Bagaimana nih Gitu kan Si penerus Gendis ini Aerox ini Meskipun tidak ada bodinya Ini Sorry ya Geng Gak ada bodinya Karena dia lagi belajar Ngechat sama temen-temen Lagi Lagi Project bike Ya lihat aja nanti lah Oh gitu Oh gitu Hmm Akhirnya ada warna baru lah Buat Gendis Yang pastinya tidak keluar dari STNK ya guys Hehehe Kalo keluar dari STNK Kita mesti ngurus lebih jauh Jadi Kemarin ini Baru aja gue tanyain sama Senna Gitu kan Jadi gini geng Kak Udah liat belum Yama Aerox yang baru Udah Serius udah Udah liat Udah Terus ngeliat Hehehe Kakak gimana nih Gue tanya gitu kan Soalnya gue pribadi nih Geng Gue sih ngeliatnya oke oke aja Fine fine aja gitu Meskipun Ya ada Pro kontra katanya Lebih mirip Vario Gue sendiri memang harus mengakui Kita ngeliat sekilas Emang mirip Vario Mau gimana Orang mau ngeliat berbusa-busa juga Orang awam ngeliatnya sekilas ya Emang Emang mirip gitu Tapi Itu bukan berarti jadi jelek Sebenernya Ya cakep-cakep aja Aku penasaran dong Sebagai dia pemilik Segin disini Ya Aerox yang lama Gue tanya langsung Disini sekali lagi gitu Menurut kakak gimana sih Aerox yang baru ini Kalo menurut gue sendiri ya Gengsnya Kemarin kan bokap gue udah nanyain Mau ganti Aerox baru gak Hehehe Dengan mentah-mentah Kemarin gue menolak bahwa Enggak lah Udah Gengs aja Kalo menurut gue sendiri sih dari sisi desain Masih ada alasannya gitu kan Lah Ditawarin motor baru Oh gak Ya kan Ya kan Kalo menurut gue sendiri dari sisi desainnya Ya kan emang opini orang beda-beda Betul Betul Kalo menurut gue sendiri Terlalu Ya itu tadi Jadi Modelannya tuh Malah downgrade gitu Yang tadinya tuh Kalo kita liat Aerox 155 yang lama tuh Karakteristiknya Menonjol banget lah Dari jauh juga kita udah Tau bahwa Dari model lampu aja deh Dua Terang terus Kanan kirinya warna kuning kan biasanya Di malam Lampu senjanya itu ya Iya Di malam hari aja kita tau itu bahwa Motor itu Aerox Ngeliat dari spion aja Ada bisa nebak gitu Kalo kita dibuntutin Aerox Aerox gitu ya Meskipun Secara langsung ya Gue belum liat Yamaha Aerox terbaru kayak gimana Tapi kalo misalnya ngeliat sekilas sih Dari blog bokap gue Dan foto-foto Di dunia maya sekarang Di Instagram, Facebook, dan lain-lain Gue menganggap bahwa Aerox baru tuh Agak downgrade gitu Dari sisi desainnya Jadi makanya Kenapa gue menolak gitu Yamaha tuh kayak Kurang menampilkan sisi Aerox lama Jadi All new nya tuh Bener-bener Gimana ya Dibilang Jauh banget ya Jauh Kayak ini Pih Jazz Kayak Honda Jazz Oh Kalo menurut gue sih Downgrade dulu Jazz ya Waktu 2000 berapa? 2012 ya Dia baru 2014 Oh iya 2014 Karakteristik Jazz yang AC itu Hilang ya Sama kayak Aerox 155 yang baru Jadi karakteristik Aerox itu Bener-bener dibuang lah Jadi malah mirip Motor pabrikan lain Tadi Kayak Vario Jadi karakteristiknya Atau ciri khas Ya ciri khasnya Aerox itu Ciri khasnya Aerox itu Ciri khasnya Aerox itu Malah ngilang gitu ya Udah gak ikonik itu lagi berarti gitu ya Oh gitu Tapi udah sempet cari tau belum Yang baru apa sih Selain desain tentunya Selain desain Itu kan mungkin ciri khas yang disudut lampu senja Oh iya lampu senjanya tetep ada ya Enggak ilang Oh ilang? Oh ilang Itu kan ilang Tapi diganti sama alis LED Oh di atasnya Mungkin itu jadi ciri khas Barunya ya Baru tapi memang jadi mirip banget Vario Karena Vario udah duluan punya alis disitu gitu Jadi kalo ngeliat dari spion Terutama malem misalnya gitu ya Kita mungkin Dulu langsung bisa bedain Wah Aerox sendiri belakang Sekarang mungkin jadi Ini Aerox apa Vario nih? Gitu Dan emang Lampunya mirip banget sih P Masa? Lebarnya tuh apa ya Lebarnya tuh lebar Vario kan ini Agak sipit ya Meskipun lebar Oh oke Jadi Intinya kehilangan karakteristik lah Gue kurang suka sih Kalo pin gue sendiri Tapi kan Orang-orang beda pendapat Terus Dia belum Dia udah RDB kak RDB tuh apa-apa Rear Drumback Jadi masih trombol Harusnya kan rear disc brake Orang-orang tuh Rata-rata waktu Vario nongol Yang baru ini berharapnya adalah Yamaha itu memberikan Lampu Rem belakang Black disc di belakang Aerox itu pake disc brake Kayak NMAX lah Kayak NMAX Alias RDB istilahnya gitu kan Rear disc brake Tapi sekarang juga begitu RDB RDB Rear drumback Drum Masih drum alias masih trombol RDB Ya itu sih yang disayangin sih Kalo Lampunya udah LED semua? Belum Belum masih Ya kayak yang lama Cuman lampu depan DREAO nya Sama remnya Lampu sennya belum Tapi kalo dari mesin sendiri Peningkatnya apa sih? Sama NMAX Sama NMAX yang baru Oh Ternaga meningkat Cuman torsinya Torsinya Turun Torsinya turun Kayak Punyanya Aunnya NMAX sih sebenernya DIRAN DIRAN Seperti Sama speedometer nya juga Baru 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 trus ada Islahnya YAY Connect Ya MAHAT Connect Ya kayak Manyath Guys Kayak Mindai Notifikasi Dari qua handphone ke speedometer Kalo misalkan ada telepon misscall ada lambang Miscall Ters Bluetooth KONKE Trus Kayak ada ada yang terkoneksi dengan handphonenya sendiri ya koneknya itu bisa ngasih tau bengkel terdekat dimana kalau misalkan ada trouble itu peningkatan pesat sih buat kompetitor yang belum kayak gitu ya nah cuman ya itu pro kontra jadi banyak yang nganggap sebenernya ya koneksi-koneksi alap bluetooth itu sebenernya enggak atau belum terlalu penting saat ini jadi mendingan orang kalau misalkan ditanya pilih y-connect apa pilih disc brake belakang disc brake rata-rata karena memang dari estetika juga langsung kelihatan gitu kan ganteng gitu kan kalau untuk disc brake belakang sendiri atau rdb ya papis pengen sih pasang ini ada kalau nggak saya punya KTC kalau nggak salah dan itu plug and play dan katanya sih aman oh plug and play langsung iya plug and play cuman ya kalau gue pribadi sih gue pengennya standarnya sih udah rdb pengennya gitu jadi nggak usah modif-modif lagi agak-agak ngeri sih kalau misalkan sektor rem itu modif-modifan gitu iya buat keamanan juga gitu iya gitu ya terus ya bener sih kata papi mungkin orang-orang awam tuh maunya aeroks rdb kenapa karena emang mainnya aeroks tuh di sektor remaja sih yang lebih menampilkan looknya gitu daripada teknologinya buktinya anak gue ditawarin yang baru ngeliatnya ogah katanya ya kan papi juga pernah bilang bahwa yamaha aeroks tuh vespa nya yamaha gitu asik misalnya gitu lah oh maksudnya sama-sama bermain di sektor remaja dan modif-modifannya juga unik-unik banget lah bahkan ada yang ngeluarin puluhan juta cuma buat jadi modifnya lebih mahal daripada motornya motornya sekitar 28 modifnya 40-50 juta dan jujur aeroks selama tuh bener-bener fun to di di apa ya istilahnya tuh fun to modif gitu iya fun to modif jadi bener-bener mau kayak canvas kosong sih iya kayak canvas kosong tapi rata-rata motornya mah begitu sih iya nmax juga ya tapi nmax sektornya udah buat orang tua lah gak bokap gitu kalau remaja mah lebih banyak aeroksnya karena ya lancip-lancip gitu kan jadi banyak remaja yang suka nah sayangnya nih kita belum tau lah di aeroks baru mungkin dikasih sentuhan sama modifar-modifar Indonesia gitu kan akan terlihat lebih cantik tapi kan kita belum lihat tuh karena biasanya begitu belum ini juga ya tapi belum ada di belum ada yang punya atau udah ada yang punya belum sih orang baru rilis kemarin ya iya sehari banget kan jadi 2 hari 2 hari sama ini belum ada yang punya tapi biasanya sih kalau gak tau ya kalau waktu itu biasanya papan pabrikan tuh kalau ada motor rilis dia udah nyiapin kayak display yang versi modifnya gitu cuman karena ini pandemi kan kemarin live doang gitu kan di instagramnya maha instagram sama youtube youtube juga youtube ya gue sih selama ini selama 2 hari ini belum lihat ya biasanya kan di motoblash atau akun-akun instagram lain yang suka modifikasi motor lewat foto itu kan ada banyak tapi gue belum lihat aeroks baru nih kira-kira modifikasi yang pasnya itu kayak gimana kurang lebih paling sama sih sama kayak yang saat ini lihatannya sih kalau misalkan Sena bilang ya tapi ganti aja sama yang baru ya gue juga duitnya juga gak ada sih gue cuman ya ini doang mancing doang mancing udah sarang banget gitu jadi ya itulah menurut kami berdua ya tentang aeroks kalau menurut gue pribadi jadi perubahannya masih sangat bisa diterima gitu cuman ternyata dari sisi anak muda yang diwakili oleh Sena belum tentu sih memang 100% akan setuju dengan opini Sena tapi menurut anak gue justru gak bagus ya menurut saya downgrade gitu ya ciri khas aeroknya ilang katanya gitu so ini opini kami ini bukan berarti untuk menahan-nahan geng yang memang udah pincut gitu ya iya mau beli-beli aja gitu kan punya duit sendiri terserah ini cuman opini kami berdua begitu ya semoga buat teman-teman luar sana yang bener-bener mau kepincut beli aeroks baru kita pengen lihat aja sih modifikasi kalian tuh apakah akan berujung dengan ternyata Yamaha Aerox baru tuh enggak enggak tidak apakah akan berujung bahwa Yamaha Aerox itu yang baru tidak seburuk opini kami atau opini banyak orang juga gue lihat sih banyak orang yang bilang bahwa Aerox baru itu kurang menarik tapi kita lihat saja nanti oleh para modifikator Indonesia apakah akan naik si Yamaha Aerox baru ini atau tetap seperti opini banyak orang begitu sendiri oke oke that's it geng so thank you for watching dan jangan lupa subscribe kami ya jadi kalo temen baca silahkan mampir di kobayogas.com dan di ig gue pribadi di kobayogas blog nah untuk Sena ya buat temen temen yang mau kenalan nama gue atau teman sama gue silahkan follow instagram gue di Erlangga Sena A nya 2 belakangnya ya mari berteman dan semoga gue bisa ngikutin jadi jangan lupa subscribe kami kobayogas Sena learn to flow dan jangan lupa di like sama komen sekalian deh biar kita dapat cuan oke ya bye guys thank you wala'ala'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo gang semuanya bertemu lagi dengan kami Kami kobayogas dan Sena di kobayogas channel tentunya salah hahahaha sahaja